Ya, pemirsa pencurian kotak amal digital terjadi di sejumlah masjid di Jakarta. Modus pelaku adalah dengan mengganti label kotak kris yang terpasang di kotak amal konvensional. Modus baru pencurian kotak amal digital dengan mengganti label kode kris terjadi di beberapa masjid di Jakarta. Salah satunya di Masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta Selatan. Pelaku terekam kamera pengawas mengganti stiker pembayaran infak digital yang ditempel di kotak amal. Peristiwa ini terekam pada 6 April 2023. Dari hasil pemeriksaan pengurus masjid, pelaku juga menempel puluhan label kris di tiang-tiang dan dinding masjid. Kode kris yang ditempelkan pria tersebut dinamai Restorasi Masjid. Bank Indonesia memastikan Marshan Kris dengan nama Restorasi Masjid tidak terdaftar sebagai tempat ibadah ataupun Marshan Donasi Sosial. Kita melihat bahwa pelaku ini mendaftar sebetulnya sebagai Merchant Kris dengan nama Restorasi Masjid. Namun Merchant tersebut tidak terdaftar sebagai tempat ibadah ataupun Merchant Donasi Sosial. Namun dia terdaftar sebagai Merchant Regular. Nah kita sudah meminta PJP atau penyedia jasa pembayaran untuk melaksanakan ada yang namanya ketentuan ASPI atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau KASPI yang telah diterbitkan dengan persetujuan Bank Indonesia terkait dengan pedoman edukasi untuk Merchant dan juga pengguna kris dalam rangka meningkatkan keamanan transaksi kris. Masyarakat diminta lebih waspada mendonasikan dana ataupun bersedekah. Praktik ini betul-betul adalah sebuah praktik yang tidak terpuji dan kalau seandainya mereka makan harta yang dia pendapat dengan cara itu kemudian dia berikan kepada istri dan anaknya ya maka berarti dia telah memberikan makan anaknya dengan harta yang haram. Saya betul-betul mengharapkan ya karena akhir-akhir ini saya lihat polisi agak lebih responsif ya banyak sekali hal-hal yang diadukkan oleh masyarakat dan kemudian pihak kepolisian dengan segera ya Polisi telah melakukan olah tempat kejadian berkara terhadap kasus ini Polres Metro Jakarta Selatan menyebut pelaku melancarkan aksinya di Masjid Kebayoran Lama, Pondok Indah, Pancoran, serta Kalibata Tim dari Reskrim, baik itu Polsek, melakukan olah TKP dan meriksa saksi-saksi di TKP untuk saat ini indikasinya sudah lebih dari satu lokasi lebih dari satu lokasi dari lokasi ada di Kebayoran Lama dan ada juga di Pondok Indah, Pancoran yang identifikasi identitas pelaku Tim Liputan Bi Universe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!